Oke selamat berjumpa kembali Salam Secerca Cahaya Fajar Bagian dari program Okmin TV Untuk siaran Indonesia Timur Club Kita berjumpa lagi dan salam bahagia Selamat bertemu untuk narasumber kita kali ini Secara khusus seorang kadir generasi pewaris Papua Sebagai wilayah paling timur dari Indonesia Dan dalam sesi ini kita akan bincang-bincang dengan beliau Bagaimana semangat dan komitmennya untuk membangun tanah kelahiran Sehingga tidak ada lagi semboyan merana di tengah kelimpahan tanah Papua Kami sahabat Bu, Kakak Bu, Beni, Inanosa Yang saat ini kita ingin dengar Dari mana asal di tanah Papua seperti apa hari ini Dan mengapa ada semangat bagaimana harus menjadi Tuhan di negeri sendiri Di Honai sendiri, di kampung sendiri Silahkan Baik, terima kasih saya pikir untuk Indonesia Timur Club Saya secara pribadi ingin menyampaikan terima kasih untuk kesempatan baik Di mana kita bisa berdiskusi Saya sendiri lengkapnya Benyamin Inanosa Panggilan Beni Saya dari Kabupaten Teluk Bintuni di Papua Barat Nah Hari ini ada di sini Di Jakarta ini Untuk kemudian Mengambil ruang Untuk bisa mengambil bagian dalam Dalam panggung politik Untuk kemudian mencalonkan diri sebagai salah satu bakal Bapak calon di Pilgara Bupati di Kabupaten Teluk Bintuni Teluk Bintuni Oke Ketika menyentuh tentang Yang ingin menjadi salah satu bakal calon Di Kabupaten Teluk Bintuni Mungkin Kader partai atau bagaimana Bapak Sehingga kemudian Selama ini terlibat politik Orang lain maju Maka sekarang saya juga mau maju Atau mengapa ingin terima kasih Baik, terima kasih Latar belakang saya sendiri Awalnya adalah pekerja profesional Saya pernah bekerja di LNG Tanggu Dan menghabiskan Tahun 2000 sampai 2021 Di 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 lingkungan industri Mikas Dengan Beberapa pengalaman baik di Sisi teknikal Maupun di sisi sosial Di sisi integriti Kemudian Saya mengambil Ruang belajar lain Untuk bantu negara Dengan cara tidak lagi terus Ada di Di Lingkungan kerja yang Lalu Dan saya ingin Apa sekarang Mengambil bagian Untuk ada di Ruang lain Untuk membantu negara ini Untuk merawat Bintuni Bintuni Oke Untuk itu Mungkin ada sedikit selentingan Dari kegiatan profesi Yang ada di sebuah perusahaan Pasti dengan proses Fit and proper yang Sangat ketat Sehingga dipercaya 21 tahun Tiba-tiba sekarang Mau mengambil bagian dalam Posisi lain Ruang politik yang Tidak terlalu Akrab juga dengan profesi Karena ini fit propertisnya Beda Mungkin ada catatan Kepada pemirsa Mengapa Sekarang Ingin Terlibat Membangun Kabupaten Teluk Bintuni Bukan di bidang profesi Yang khusus Di perusahaan Tetapi sekarang Di jalur politik Dengan Ikut pilkada Ya Baik Saya pikir ini Sesuatu yang menarik Buat saya Dan Sejujurnya Saya ingin Berterima kasih Kepada Mantan Bupati Teluk Bintuni Dan juga Kemudian Kemarin Terpilih Sebagai salah satu Yang sudah terpilih Sebagai salah satu Anggota DPR RI Atas nama Bapak Alphonse Manibuy Menurut saya Beliau Dengan Tangan Dingin Dan dengan Mentoring Dari beliau Saya belajar Bagaimana Kami Bisa hadir Di dalam Panggung Politik itu Sehingga Itulah Kemudian Mengasah Kematangan Dan saya Juga Untuk Mengambil Bagian Dalam Ruang Politik Beliau Cukup Baik Memberikan Advise Memberikan Arahan Bagaimana Kita Berpolitik yang Santun Kemudian Kemudian Bagaimana Dia Memberi Ruang Yang cukup Untuk Kemudian Kami Bertumbuh Dan Puji Tuhan Hari ini Saya Mendapat Kepercayaan Dan Menjadi Bagian Dari Golkar Saya sudah Terdaftar Sebagai Anggota Golkar Oke Dari Proses Pengalaman 21 tahun Dan Anak Tanah Papua Itu Kerjaannya Smart Bahasa Inggris Tapi Bahasa Kampungnya Semua Hal Yang Spesifik Terukur Lalu Kemudian Masuk Akal Lalu Ada Tanggung Bukatnya Itu Urusan Bisnis Profesi Sekarang Ketika Calon Jadi Bupati Ngurusin Multisektor Lalu Kemudian Di Multisektor Sebagai Pejabat Daerah Kurang Lebih Perubahan Seperti ini Dari Proses Mentoring Apa Yang Menjadi Hal Yang Paling Diandalkan Dalam Diri Sehingga Saya Mau Maju Berbuat Sesuatu Karena Ini Multi pihak Ya Kebetulan Saya Sendiri Dengan Pada Saat Bekerja Tidak Hanya Sebagai Teknisi Yang Untuk Bekerja Menghasilkan Produksi Tetapi Juga Saya Diberikan Kepercayaan Oleh Di Tempat Kerja Yang Lama Diberikan Kepercayaan Untuk Mengambil Posisi Sebagai Salah Satu Team Leader Di Komuniti Relasi Program Disana Ada Program Kesehatan Disana Ada Program Pendidikan Disana Ada Juga Tata Kelola Pemerintahan Di Dalam Bagian Bagaimana Mengelola Kegiatan Ekonomi Baik Yang Berbasis Pada Private Sektor Maupun Sosial Bisnis Jadi Ada Private Bisnis Dan Sosial Bisnis Nah Di Saat Bersamaan Juga Saya punya Kesempatan Belajar Banyak Dan Kemudian Kesempatan Membantu Membantu Perusahaan Maupun Pemerintah Daerah Untuk Bisa Kemudian Memastikan Bahwa Walaupun Tidak Sempurna Program Sosial Itu Ada Dengan Standar Standar Bisnis Yang Bisa Dipertanggungjawabkan Nah Inilah Yang Kemudian Saya Melihat Bahwa Kecepatan Perubahan Yang Terjadi Khususnya Untuk Bintuni Kecepatan Perubahan Masyarakat Sudah Harus Ada Pada Wilayah Masyarakat Industri Tapi Di saat Bersamaan Kami Masih Berjalan Lambat Nah Untuk Inilah Saya Pikir Sebagai Bagian Dari Tanggungjawab Saya Sebagai Anak Negeri Yang Punya Pengalaman Di sana Saya Pikir Saya Tidak Harus Ada Di Di Bagian Yang Lalu Di Tempat Kerja Yang Lalu Tapi Saya Harus Ada Di Bersama Sama Dengan Dengan Masyarakat Dengan Pemerintah Untuk Kemudian Kami Harus Berdiri Bersama Sama Kenapa Begitu Ada Bagian Yang Saya Merasa Bahwa Setiap Kali Kami Persis Seperti Menyalahkan Kenapa Terus Ada Gelap Tapi Di saat Bersamaan Kami Sudah Dikasih Otsus Itu Untuk Kemudian Bisa Bertumbuh Untuk Menghasilkan Terang Kami Sudah Dikasih Daerah Industri Dikasih Tuhan Itu Dengan Sumber Daya Yang Cukup Nah Harusnya Kami Bertumbuh Dengan Kuat Harusnya Kami Sama-sama Bahu Membahu Untuk Bersama Bersama Keluarga Menyiapkan Masa Depan Keluarga Itulah Ada Keprihatinan Mendalam Dimana Kalau Generasi Ini Kita Tidak Tolong Kalau Kita Tidak Siapkan Masa Depan Anak Anak Kami Saya Yakin Bahwa Gas Satu Hari Akan Habis Di Bintuni Bintuni Punya Sumber Daya Gas Bintuni Punya Sumber Daya Hutan Tapi Satu H Waktu Nanti Gas Habis Dan Kalau Kita Tidak Tidak Cepat Berubah Ikut Perubahan Ini Maka Kita Akan Terlambat Kita Akan Hanya Oke Oke Pak Benny Ini Hal Yang Menjadi Sangat Pribadi Yalah Pengalaman Sambil Bekerja Sambil Belajar Dari Tugas Tugas Yang Ada Sekarang Berpindah Ingin Terjun Bukan Di Bisnis Saja Tapi Di Tengah Masyarakat Adakah Sebuah Mimpi Adakah Sebuah Tekad Yang Mau Dilakukan Bersama Masyarakat Setelah Belajar Juga Dari Para Mentor Yang Sudah Dibuat Ini Kalau Saya Dipercaya Masyarakat Dan Ditanya Mengapa Mau Maju Apa Yang Mungkin Akan Dijawab Saya Punya Pengalaman Yang Mungkin Saya Bisa Berbagi Satu Waktu Ketika Anak Saya Yang Ketiga Puji Tuhan Hari Ini Ada Di New Castle Sekolah Ketika Untuk Kepentingan Sekolah Dengan Standar Standar Yang Cukup Dengan Sekolah Yang Baik Anak Ini Dengan Kemampuan Yang Ada Dia Akhirnya Mencari Sekolah Dan Pergi Untuk Bersekolah Di Sana Saya Punya Pembelajaran Baik Yang Menjadi Dasar Untuk Saya Tidak Lagi Ada Di Lingkungan BP Di Tempat Lama Tapi Saya Harus Pindah Itu Ketika Proposal Pendidikan Untuk Dapat Sekolah Bantuan Pendidikan Di Luar Negeri Misalnya Lebih Dari Empat Kali Proposal Itu Dikirim Baik Ke Mitra Pembangunan Misalnya Ada SKK Migas Untuk Karena Kebetulan SKK Migas Mengeksploitasi Sumber Daya Alam Di Papua Ataukah Pemda Dimana Pemda Bintuni Sendiri Anak Saya Punya Proposal Itu Lebih dari Empat Kali Tidak Ada Satu Proposal Yang Dikirim Tidak Ada Satupun Yang Dijawab Itu Membuat Saya Terinspirasi Dan Saya Punya Mimpi Kalau Saya Dipercayakan Oleh Orang Bintuni Untuk Ada Menjadi Pemimpin Di Bintuni Saya Harus Bilang Minimal 750 Sampai Seribu Anak Bintuni Saya Kirim Untuk Sekolah Di Luar Negeri Saya Tahu Caranya Untuk Itu Karena Saya Sudah Belajar Dari Kesulitan Yang Ada Jadi Ini Sebuah Hal Yang Istimewa Tekad Ketika Mau Menjadi Calon Pemimpin Di Teluk Bintuni Itu Belajar Dari Sebuah Kekalahan Sebuah Pengalaman Pahit Anak Sendiri Maka Fokus Ke Poin Bagaimana Saya Duduk Jadi Pemimpin Teluk Bintuni Menyiapkan Biasiswa 750 Minimal Sampai Seribu Anak Itu Menjadi Catatan Utama Dan Ini Tekad Dari Pabini Janji Dari Pabini Dengan APBD Yang Ada Untuk Generasi Muda Teluk Bintuni Khususnya Dan Papua Pada Umumnya Pendidikan Generasi Muda Menjadi Sebuah Jalan Keluar Di saat Bersamaan Saya Juga Menyadari Bahwa Untuk Anak-anak Dengan Punya Keterbatasan Yang Macam-macam Itu Sehingga Yang Bisa Bersekolah Ke Sekolah-sekolah Yang Lebih Baik Di Luar Itu Harus Disediakan Channel Kemudian Bagaimana Menyiapkan Sekolah-sekolah Yang Nantinya Kemudian Menaikan Kapasitas Anak Melalui Sekolah-sekolah Dengan Standar Layanan Minimum Yang Dapat Mengakomodir Mengakomodir Pertumbuhan Kapasitas Anak Yang Cukup Untuk Bisa Ke Sekolah-sekolah Lain Di Dalam Papua Dan Di Luar Papua Itu Artinya Apa Saya Benahi Sekolah Pendidikan Dasar Saya Dengan APBD Yang Minta maaf Cukup Besar Untuk Bintuni Kesehatan Menjadi Prioritas Kita Akan Sama-sama Dengan Masyarakat Dan Pemerintah Daerah Untuk Kemudian Kita Menata Kembali Tata Kelolah Layanan Kita Lihat Bagaimana Prioritas Prioritas Pembangunan Yang Ada Yang Bisa Saya Janjikan Adalah Bahwa Kalau Setelah Kalau Tuhan Tuhan Percayakan Saya Ada Di Sana Dengan APBD Yang Ada Minimal 3 Triliun Yang Ada Saya Percaya Bahwa 20% Untuk Alokasi Pendidikan Atau Minimal Ada 600 Milyar Tidak Lagi Ada Guru Guru Honor Yang Mengeluh Tentang Gajinya Saya Ingin Pastikan Bahwa Tidak Lagi Akan Ada Tidak Lagi Kita Lihat Ada Pegawai Pegawai Di Pemerintahan Yang Mengalami Keterlambatan Kenaikan Pangkat Karena Lalainya Lembaga Atau OPD Yang Mengurusi Bagian Itu Karena Itu Pegawai Kita Harus Bicara Tentang Kesejahteraan Aparatus Itu Supaya Mereka Punya Ruang Untuk Merawat Masyarakat Ada Informasi Yang Sempat Sebut Punya Mimpi Untuk Buat Universitas Di Teluk Bintuni Itu Harus Saya Berterima Kasih Kepada Muhammad Dia Yang Sudah Memprakarsai Berdirinya Universitas Di Bintuni Ini Satu Langkah Luar Biasa Yang Kita Harus Sama-sama Memberi Apresiasi Dan Saya Yakin Bahwa Jika Ada Di Sana Saya Akan Memberi Perhatian Yang Serius Untuk Itu Dengan Otonomi Daerah Budget Yang Ada Ketika Bapak Dipilih Rakyat Dan Berkat Tuhan Itu Membuat Universitas Milik Benda Atau Semacamnya Atau Mendukung Yang Swasta Ada Saya Pikir Ruang Itu Ada Negara Menyediakan Ruang Untuk Pendidikan Yang Baik Pendidikan Tinggi Seberapa Kuat Kita Berkreasi Termasuk Mengajak Misalnya Universitas Negeri Yang Terdekat Untuk Kemudian Kita Menyiapkan Universitas Di Bintuni Saya Punya Pengalaman Di Politeknik Fak Fak Dimana Pada Saat Mengambil Tanggung Jawab Sebagai Community Relations Program Manager Tim Leader Itu Kami Bersama Sama Pemda Fak Menginisiasi Berdirinya Politeknik Itu Termasuk Menyiapkan Bagaimana Melakukan Konsolidasi Dan Konsultasi Untuk Menyiapkan Universitas Untuk Kawasan Industri Sumber Daya Manusia Yang Dibutuhkan Bukan Satu Jurusan Apalagi Ada Eksploitasi Sumber Daya Alam Seperti Gas Sehingga Politeknik Itu Menjadi Salah Satu Kebutuhan Mendasak Sebenarnya Bisa Juga Kita Lihat Bagaimana Berkolaborasi Dengan Pemerintah Daerah Di Sekitaran Itu Yang Kemudian Kita Bisa Bertumbuh Bersama Sama Tapi Secara Khusus Untuk Bintuni Saya Pikir Kita Perlu Belajar Dari Dari Pola-pola Pendekatan Yang Sudah Dilakukan Oleh Lembaga-lembaga Pendidikan Terdahulu Maupun Yang Sekarang Misalnya Ada Pendidikan Berkarakter Muslim Berkarakter Katolik Berkarakter Kristen Mari kita Tata Itu Sedemikian Rupa Jika Perlu Kalau Sudah Ada Sekolah Negeri Sekolah Impres Maka Dengan Ruang Otonomi Khusus Kenapa Tidak Kita Bikin Sekolah Otsus Katolik Sekolah Otsus Kristen Sekolah Otsus Islam Supaya Pendidikan Berkarakter Karakter Itu Ada Di Media Media Itu Sehingga Pada Waktunya Nanti Kami Mendapat Kami Berkontribusi Menyiapkan Calon-calon Pemimpin Yang Punya Karakter Oke Ini Urusan Tentang Dinamika Real Bagaimana Pilkada Ketika Pilkada Itu Ada Sejumlah Paket Lain Apa Yang Mau Ditawarkan Kepada Masyarakat Supaya Mereka Simpati Dan Memilih Mari Bantu Saya Untuk Kami Sama-sama Menyiapkan Masa Depan Bermimpi Satu Hari Nanti Para Orang Tua Kami Sama-sama Datang Untuk Melihat Anak Menyelesaikan Pendidikan Pendidikan Pada Tahapannya Masing-masing Kalau Saja Tuhan Mengizinkan Ada Seribu Keluarga Di Bintuni Bisa Menghadiri Wisuda Anaknya Di Luar Negeri Bagi Saya Itu Sudah Sesuatu Yang Luar Biasa Yang Kedua Pendidikan Saja Tidak Cukup Tapi Saya Percaya Bahwa Lapangan Kerja Untuk Industri Membutuhkan Banyak Ruang Ruang Di mana Orang tua Dari Anak-anak Itu Harus Dilibatkan Mari Kita Sama-sama Menyiapkan Masyarakat Bintuni Untuk Tidak Saja Sebagai Objek Misalnya Kita Tunggu Nanti Pada Waktu Pembagian Bansos Baru Orang tuanya Menerima Bansos Tapi Kita Harus Sama-sama Bekerja Bersama Supaya Bisa Mengambil ruang Sebagai Subyek Dari Pembangunan Itu Itu Mimpi Besar Saya Yang Saya pikir Ini hanya Bisa Terjadi Ketika kita Semua Mengambil Bagian Untuk Bekerja Sama Tadi Bicara Tentang Sekolah Unggul Hanya Bisa Terjadi Kalau orang Tua Juga Ikut Berkontribusi Lingkungan Juga Ikut Berkontribusi Lembaga Lembaga Pengelola Juga Ikut Berkontribusi Di Bagian Lain Yang Saya Ingin Pastikan Bahwa Kalau Kita Lihat Hari Ini Misalnya Pemerintah Indonesia Sedang Giat-giatnya Membangun Sepak Bola Dengan Cara Mengambil Pemain-pemain Dari Luar Saya Akan Bikin Pengumuman Untuk Kalau Saja Turunan Bintuni Itu Ada Yang Mau Sekolah Kedokteran Dimana Saja Maka Saya Yakin Kalau Saya Dipercayakan Saya Akan Biayai Seluruhnya Dan Saya Akan Kasih Bonus Kalau Selesai Mungkin Itu Kenapa Begitu Jadi Ini Soal Tadi Ada Pak Beni Menyinggung APBD Sekitar 3 Triliun Di Pihak Lain Ini Omongan Faktual Ketika Konstestasi Namanya Juga Antara Paket-paket Calon Pastikan Berbagai Macam Bacaan Tentang Ini Bagus Ini Tidak Saling Menjelekan Ada Ujung Ujung Menurut Pak Beni Karena Penggunaan APBD Itu Hubungannya Dengan Dewan Dari Fraksi Fraksi Tertentu Kurang Lebih Keyakinan Pak Beni Di Hadapan Masyarakat Untuk Simpati Memilih Bapak Dan Menghadapi Serangan Dari Pihak Lain Bapak Ini Belum Berpengalaman Belum Pernah Di Itu Apa Kiat Bapak Berkaitan Dengan Tadi Misalnya Pembiayaan Kita Tidak Harus Melihat Dari APBD Banyak Juga APBN Menyediakan Ruang Buat Membiayai Anak Sekolah Kemudian Banyak Kontribusi Mitra Misalnya Bank Mandiri Juga Mau Menyekolahkan Anak Anak Misalnya Di Tempat Kerja Lama Banyak Komitmen Pendidikan Dengan Memanfaatkan Tanggungjawab Sosial Dari Perusahaan Itu Tinggal Bagaimana Kita Membuka Ruang Untuk Membangun Kemitraan Itu Satu Yang Kedua Saya Punya Pengalaman Untuk Datang Ke Beberapa Kedutaan Di Jakarta Ini Untuk Memastikan Apakah Ada Ruang Untuk Menyekolahkan Anak Dengan Biayanya Dibiaya Oleh Sponsor Sponsor Apa Yang Saya Dapat Di Sana Ini Ruang Terbuka Sekali Kamu Tolong Siapkan Anakmu Supaya Ketika Dia Siap Dia Datang Kesini Kami Akan Membantu Jadi Kontribusi Dari Semua Bihak Ini Artinya Ini Menjadi Kiat Kiat Untuk Dilakukan Setelah Duduk Berkaitan Dengan Tadi Pertanyaan Tentang Bagaimana Mendapat Support Dari Partai Politik Dan Bagaimana Itu Saya Selalu Percaya Dengan Energi Positif Partai Disana Itu Ruang Untuk Menghadirkan Pemimpin Pemimpin Yang Yang Apa Apa Positif Berenergi Positif Untuk Merawat Bangsa Untuk Melihat Masa Depan Dan Disana Energi Itu Ada Dan Saya Apa Percaya Bahwa Jika Ketulusan Itu Ada Partai Itu Adalah Media Yang Disiapkan Oleh Tuhan Melalui Tangan Tangan Manusia Untuk Menghadirkan Pemimpin Untuk Merawat Bangsa Kita Belajar Dari Papua Hari Ini Papua Hari Ini Kita Dikasih Ruang Yang Cukup Ada Otonomi Khusus Kemudian Ada Sejumlah Dana Yang Selalu Disampaikan Tapi Di Saat Bersamaan Mari Kita Saya Mengajak Masyarakat Semuanya Kita Sama-sama Memilih Pemimpin Yang Kemudian Bisa Membantu Sama-sama Untuk kita Melihat Masa Depan Kita Tidak Boleh Salah Dalam Menentukan Pilihan Kita Tidak Boleh Salah Bahwa Uang Itu Dapat Menyelesaikan Semua Kita Hari Ini Kalau Sebagai Orang Tua Yang Punya Hak Memilih Karena Keputusan Perut Dia Memilih Orang Yang Bayar Maka Di Saat Bersamaan Dia Sedang Salah Menaruh Masa Depan Bangsa Ini Ada Satu Dua Kalimat Yang Kami Butuh Dari B Buat Pemirsa Menghadapi Kegiatan Praktis Pilkada Antara Para Kontestan Itu Satu Ada Namanya Kempanyi Hitam Ialah Tunjuk Jari Menjelekan Paket Lain Yang Kedua Ada Juga Yang Punya Kemampuan Lewat Tim Sukses Atau Apalah Soal Uang Dan Sembako Menurut Pak Beni Apakah Melakukan Yang Sama Atau Ada Kiat Lain Menghadapi Itu Ada Ruang Yang Kita Perlu Idealis Dan Ada Ruang Yang Kita Perlu Realis Nah Pertanyaannya Kemudian Apakah Dalam Hal Ini Apakah Praktik Ada Kasih Uang Sembako Itu Ada Berbagai Model Itu Kita Lihat Pendekatan Itu Banyak Ada Media Pendekatan Baik Pendekatan Ekonomi Kemudian Misalnya Ada Pendekatan Agama Kita Pakai Ada Pendekatan Budaya Kemudian Ada Juga Ruang-ruang Dimana Secara Politis Itu Harus Dilewati Tapi Yang Terpenting Itu Saya Ingin Pesan Kepada Seluruh Pemilih Marilah Kita Cerdas Dalam Dalam Memanfaatkan Ruang Memanfaatkan Kesempatan Untuk Memilih Masa Depan Kita Jangan Banyak Banyak Kita Ketemu Mungkin Saja Ada Praktek Praktek Kartel Dalam Tanda Kutip Kartel Politik Ataupun Kartel Ekonomi Yang Kemudian Bersembunyi Untuk Dengan Cara Apa Saja Membeli Suara Membeli Hati Rakyat Tapi Di Ujung Itu Setelah Terpilih Kami Kembali Ke Titik Yang Sama Tidak Mengalami Perubahan Oke Ini Bagian Khusus Lagi Bahwa Secara Pribadi Kiatnya Pak Beni Ketika Di Atas Panggung Apalagi Sekarang Melalui Media Sosial Ada Cacimaki Pak Beni Pribadi Keluarga Dan Lain-lain Untuk Kostituen Apa Pesan Pak Beni Ya Apa Berkaitan Dengan Itu Marilah Dewasa Marilah Kita Sama-sama Untuk Saya Percaya Bahwa Di Dalam Ruang Gelap Masih Ada Setitik Harapan Masih Ada Kebaikan Yang Itu Artinya Apa Artinya Masyarakat Itu Saya Percaya Bahwa Mereka Selalu Punya Energi Dan Pikiran Yang Positif Ada Bagian Lain Yang Saya Ingin Garis Bawahi Dari Diskusi Malam Ini Adalah Bahwa Sebagai Orang Papua Sebagai Orang Bintuni Dan Sebagai Warga Negara Indonesia Kita Semua Diminta Kita Semua Dituntut Untuk Kemudian Memberi Pendidikan Politik Yang Baik Kita Diminta Untuk Mengingatkan Saling Menegur Jika Ada Yang Terus Berpikir Melihat Pada Ruang Yang Gelap Melihat Pada Kesalahan Melihat Kepada Kegagalan Tapi Mari kita Selalu Berpikir Positif Kita Saya Percaya Bahwa Ketika Ada Di Dalam Ruang Itu Kita Harus Misalnya Ada Pendahulu 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 Mereka Tidak Boleh Kita Bilang Bahwa Ini Kurang A Kurang B Kurang C Tapi Yang Ada Adalah Saya Akan Melanjutkan Tadi Saya Bilang Mereka Sudah Apa Sudah Kenapa Saya Tidak Bicara Pendidikan Dasar Terlalu Banyak Karena Saya Pendahulu Sudah Meletakkan Dasar Sehingga Yang Belum Ada Universitas Mari Kita Siapkan Universitas Yang Belum Banyak Adalah Menyekolahkan Anak-anak Di Dalam Ruang Yang Lebih Kuat Tentang Tentang Sekolah 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 Tadi Itu Bukan Bicara Tentang Tentang Hebat Atau Tidaknya Tapi Bicara Tentang Bagaimana Kami Bangga Sebagai Anak Bintuni Bagaimana Kami Menghasilkan Generasi Yang Bangga Sebagai Orang Papua Dan Kami Menghasilkan Generasi Yang Bangga Sebagai Warga Negara Republik Ini Itulah Tugas Kami Semua Ada Satu Kalimat Pesan Buat Komunitas Masyarakat Adat Karena Ada Cerita Bahwa Ada Mandat Juga Dari Tuduh Suku Di Teluk Bintuni Untuk Bupati 2024 Mungkin Ada Satu Pesan Atau Satu Harapan Silahkan Berawal Dari Musyawara Besar Suku Saya Suku Sumuri Kami Dibintuni Ada Punya Tujuh Suku Saya Sendiri Dari Suku Sumuri Kami Dalam Musyawara Adat Kami Di Waktu Lalu Di Dua Tahun Lalu Kami Memutuskan Bahwa Walaupun Populasi Kami Jumlahnya Sedikit Tapi Kami Harus Bisa Berkontribusi Dalam Pembangunan Dibintuni Kami Sudah Coba Untuk Melalui Legislatif Kemarin Kami Belum Sampai Kesitu Karena Mungkin Belum Waktunya Maka Kali Ini Kami Hadir Untuk Mewakili Sukus Sumuri Mewakili Bintuni Kami Mewakili Generasi Yang Ingin Melihat Masa Depan Untuk Ada Dan Bertarung Oke Baik Terima kasih Banyak Secerca Cahaya Fajar Dalam Momen Ini Kita Melihat Sesuatu Yang Nyata Bapak Beni Sudah Memberikan Sebuah Kesaksian Dan Tekad Bahwa Sebagai Putra Daerah Dari Teluk Bintuni Dari Profesi Untuk Bekerja Di Bidang Profesional Sekarang Ingin Memberi Lebih Membangun Daerah Membangun Keluarga Suku Dan Masyarakat Dalam Bidang Politik Dan Mencalonkan Diri Sejang Berjuang Sebagai Bakal Calon Untuk Pilkada Bintuni Ada Catatan Menarik Bahwa Bagaimana Harus Menggunakan Hati Dan Kecerdasan Untuk Berpikir Positif Mau Berbuat Sesuatu Yang Lebih Baik Bukan Maju Dalam Rangka Merebut Jabatan Dengan Cara Melihat Dan Cara Negatif Berikut Lagi Ada Penekanan Khusus Poin Menyangkut Pendidikan Itu Adalah Fokus Dan Tekad Istimewa Bagaimana Membangun Generasi Muda Teluk Bintuni Di Bidang Pendidikan Sehingga Deklarasi Di Sana Sebagai Daerah Industri Tidak Tidak Hanya Untuk Ditonton Bahkan Kemudian Membusur Satu Persatu Ini Dimulai Tekad Dari Pengalaman Pahit Anak Sendiri Berapa Proposal Tidak Dapat Maka Melalui Jalan Upaya Pribadi Pribadi Dengan Pikiran Positif Dan Pasti Dengan Doa Anak Sekarang Sudah Sedang Bersekolah Di Luar Negeri Dan Akan Nanti Kembali Menjadi Kebanggaan Daerah Untuk Segian Permirsa Kita Mengacapkan Terima Kasih Dan Secara Khusus Kita Mengapresiasi Mendoakan Pemini Agar Tekad Luhur Ini Bisa Mendapat Dukungan Keperjaan Masyarakat Dan Berkat Dari Sekalian Pemirsa